Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel ku Fuichi Jadi di video kali ini, aku pengen bikin Shopee Haul lagi Tapi ini barang stationery Kayak video ku yang sebelumnya Jadi disini aku ada kayak stationery Terus barang dekorasi Semua link aku bakalan taruh di deskripsi Jadi kalian bisa cek aja Kalau berminat Dan buat harganya, aku bakalan cantumin semua di videonya So ya, without further ado Kita langsung aja ke videonya Jadi buat paket yang paling pertama Disini aku ada beri dari DaddyHomeMem1.id Ini tuh aku beli easel Yang buat di atas meja gitu Dan ini aku dapet harganya yang paling murah Yaitu Rp6.700.000 lebih Ini udah paling murah dari yang lain Dan disini easelnya aku ada beli 3 Karena ya murah-murah banget Ini dari kayunya Dia ringan gitu Bukan tipe yang berat Dan ya cukup bagus untuk harga segini Dan disini aku mau taruh art print Yang cuma 9x9 cm Dan pas banget Untuk toko yang kedua Disini aku beli dari Hegotgame.id Ini juga dari luar negeri Sama yang kayak tadi Dan disini aku ada kayak beli Keychains gitu Dan ya barang-barang semacamnya Kayak washi tape Dan ini packagingnya bagus banget Karena dia dipakein Kerdus gitu And ya ini dia Buat gantungan kuncinya Harganya murah-murah banget Disini Nah kalau yang Apichini Harganya itu Cuman Rp7.524 Dan rata-rata Kalau keychain itu Dia ada plastiknya Jadi kalian harus Buka dulu Karena nanti bakalan Kayak belir gitu Sebelum dibuka plastiknya Dan ini semua Keychain yang dari Toko ini Semua harganya Cuman Rp7.000 lebih aja Jadi affordable banget Terima kasih Buat yang selanjutnya Disini Keychainnya itu Dia agak berbeda Dia kayak ball chain Kalau gak salah namanya Dan harganya juga Tetap sama Cuman dia Gantungannya aja Yang agak berbeda Dari yang sebelumnya Kalau yang tadi itu Dia kayak gembok Dan kalau yang ini itu Ya Kayak rantai biasa gitu So ya segitu aja Buat keychain-keychainnya Next ke Masking tape-nya Disini harganya itu Cuman Rp5.000 lebih aja Gak mahal Sama sekali Dan Ini motifnya lucu Pakai banget Dan BTW ini Sellernya baik banget Dia ada kasih Free gift sticker Thank you And next Disini aku kayak Beli wadah dari Kertas gitu Apa ya namanya Pokoknya kayak Penyimpanan gitu deh Pokoknya Dan ini kalian bisa Jadiin Packaging buat For free gift gitu Misalnya Dan ini Murah banget Satunya Cuman Rp2.000 aja And Ya segitu aja Buat barang-barang yang aku beli Dari toko ini Buat paket selanjutnya Ini bukan Beli dari Shopee Jadi ini waktu itu Pas aku pergi ke Jogja Aku ada beli Beberapa barang Dari sana Tokonya itu Namanya toko merah Tapi aku kayak Packagingin aja Dan di toko merah itu Aku ada beli Kayak art supplies gitu Dan disini aku ada beli Mixing palette Harganya cuma Rp9.000 Dan next Disini aku ada beli notebook Harganya itu Cuma Rp16.500 Dan ini tuh Size-nya A5 Ini rencananya Aku kayak mau bikin To-do list Next ke barang selanjutnya Disini aku ada beli Watercolor notebook Yang 300 GSM Ketebalannya Dan isinya itu 12 lembar Ya disini Dia jadi kayak Cold press Tipe kertasnya So ya Segitu aja Buat barang-barang yang aku beli Di Jogja Maaf banget ini aku gak bisa kasih linknya Karena gak tau beli dimana Kalau di Shopee Next ke paket selanjutnya Disini aku ada beli dari Moham.id Ini sama kayak paket Yang sebelum-sebelumnya Dari luar negeri juga Dan disini aku ada beli Beberapa sticker Dan sticker pack gitu So ke produk yang paling pertama Disini aku ada beli Sticker set Atau sticker pack Harganya itu Cuman 5.500 aja Buat 45 pieces Dan disini Rata-rata kayak double Atau triple gitu deh Stickernya Nah untuk yang kedua Disini stickernya itu Harganya lebih murah Dan yang sebelumnya Ini harganya 4.000 lebih aja Ini ilustrasinya Bagus-bagus banget Dan disini Aku beli sticker Set yang Dari team Cardcaptor Sakura Ini lucu banget Ilustrasinya Ke sticker set selanjutnya Disini Aku ada beli Sticker Yang harganya itu Lebih mahal Daripada yang tadi 12.800 Dan isinya itu Ada 20 pieces Tapi ini lucu-lucu banget Gitu juga Jadi ya Worth it banget Dan cuttingnya Juga rapi So untuk parang selanjutnya Disini aku udah kayak Beli penyimpanan gitu Sama kayak yang tadi Yang Snoopy Yang harganya 2.000 aja Nah disini tuh Aku beli Yang lebih kecil Daripada yang tadi Harganya itu 14.000 Untuk 10 pieces Next untuk Sticker selanjutnya Disini aku pilih Sticker yang tipe Huruf dan nomor Dan aku pilihnya Yang warna hitam Jadi dia ada kayak Dua warna Warna putih Dan warna hitam Next untuk Sticker yang paling terakhir Disini aku beli Sticker Harganya 10.600 Dan disini aku pilih Varian yang A Yap ini lucu banget Dia kayak rabbit gitu Tapi lagi melakukan aktivitas Ilustrasinya lucu-lucu banget WtB I I I Dan ini yang segitu aja Buat stiker-stiker yang aku beli dari toko ini Move on ke store selanjutnya Disini aku ada beli barang dari Unmami.id Ini juga dari luar negeri Dan disini aku beli barang namanya itu Folding rack dan beberapa pin gitu And ya ini packagingnya yang paling unik Dari antara semuanya Jadi dia kayak pake busa Bukan bubble wrap atau kardus gitu Ya surprisingly kita dikasih stiker Masking tape gitu Ini buat folding racknya Sama kayak yang tadi aku beli Cuman yang ini agak lebih gede sedikit So ya ini dia buat pin-pin yang aku beli Satu bungkusnya harganya itu Cuman Rp10.200 Kita udah dapet 3 pieces Disini aku pilih semua variannya Karena lucu-lucu banget semuanya Dan inget kalian harus buka hasilnya Supaya warnanya lebih ngejreng gitu Lebih keliatan Nggak ngeblur Oh ya dan ini tuh bahannya dari akrilik Bukan dari plastik Jadi dia kayak trendy look gitu Jadi bagus deh pokoknya Next ke barang yang paling aku tunggu-tunggu Disini aku ada beli folding rack Harganya itu cuman Rp49.000 lebih Dan ini tuh fungsinya bisa kalian taruh Di atas meja kalian Jadi hemat space gitu pokoknya Jadi kalian bisa taruh barang Di atas folding racknya Dan di bawahnya Dan bahannya dia dari plastik Bukan dari plastik yang abal-abal Jadi ini lumayan kuat Next aku mau taruh si Masking tape-nya tadi itu Mau aku taruh di pinggir-pinggirannya Jadi lebih cute look gitu Next ke toko yang paling terakhir Disini aku ada beli barang-barang anime Dari My Hobby Town Ini belinya juga dari Shopee Kalian juga bisa beli barang-barang dari mereka Di Instagram Btw And ya disini aku ada beli Daki Makura Gantungan kunci dan poster Terus dikasih stiker Kazuma Kun Thank you So untuk barang yang paling pertama Aku beli disini itu Adalah gantungan kunci Tanjiro Ini Btw Ilustrasinya si My Hobby Town Jadi lucu banget Dan harganya cuma Rp22.000 aja Untuk produk selanjutnya Disini aku ada beli Sarunya Daki Makura Daki Makura itu kayak Bantal guling gitu Yang lebih panjang daripada yang biasanya Jadi 150 cm gitu panjangnya Dan ini aku udah PO sebulan Akhirnya udah Sampai Yap disini aku beli Motif 707 Ini dari Game Miss Messenger Gemes banget Dan dibawahnya ada slatingnya Jadi ya Gampang banget Untuk dipasang Untuk barang yang paling terakhir Aku beli Itu adalah poster Jadi ini tuh Saisnya A3 Dan btw Kalo kalian mau Poster yang sama Kalian harus DM dulu Si Miminnya Karena Ini belum ada linknya Di Shopee-nya dia And ya Jadi kalo misalnya kalian Order yang Hana Kokun Itu kalian minta aja Diganti jadi The Millionaire Detective Nanti udah diganti kok Gampang aja So ya Segitu aja Buat barang-barang yang aku beli hari ini Semoga kalian suka Dan Buat link-linknya Aku bakalan cantumin Di bawah Jadi kalian bisa cek aja Kalo yang minat Dan maaf banget Aku harus Masukin konten Perwibuanku deh Pokoknya Karena ya Sekalian aja Aku pikir Di unboxing And ya Segitu aja Buat videonya Kalo kalian suka Jangan lupa Like and subscribe Channelku Dan betulnya Maaf banget Aku udah sebulan Nggak upload Dan akhirnya upload Juga Ya karena kemarin Sempet sibuk gitu Bikin commission gambaran And ya See you in my next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax